Assalamualaikum Habib, malam hari ini ada banyak hal yang ingin saya dengar dari Habib Cinta tentang gelombang cinta dan juga kajian yang tadi disampaikan Buya dari kitab Fidhira Lil'Quran. Assalamualaikum, Bip. Waalaikumsalam. Baik, silakan Habib apa yang mau di-share ke Buya malam hari ini. Ya, salam-salam, salam bahagia, salam cinta kepada semua sahabat Buya di mana saja. Gelombang cinta malam hari ini yang judul besarnya ada satu cerita baru ya. Satu cerita baru, satu cerita yang baru dimulai ya tepatnya. Saya tadi mencoba, apa namanya, menemukan kira-kira ini bisa saya simpulkan dalam baiknya siapa gitu. Akhirnya saya otak-otik, saya lihat ini ada keterkaitan dengan mungkin Buya juga. Sangat tahu dengan baik-baik daripada Al-Khayyam, penyair Hayyam. Yang terkenal dengan Ruba'iyatul Hayyam, ada empat baik yang terkenal dari Hayyam itu yang juga dinyanyikan oleh penyanyi kondang kesukaan Buya Umu Kulsum, Ruba'iyatul Hayyam. Saya ambil kutipan-kutipannya, nanti kemudian saya kaitkan dengan gelombang cinta, apa, cintanya Buya. Dibilang di situ, dalam salah satu pahitnya itu digatakan, Sama'tu sawtan hatifan fisahar, nada minal ghaib, hufatul bashar. Suara saya kurang bagus ya. Suarannya luar-luar. Nah ini kemudian yang menarik di sini, kalimat ini yang sangat mengenam menurut saya ya, dengan beberapa pahit nanti, pahit-pahit dari gelombang cinta Buya malam hari ini. Dia bilang apa? Saya terjemahkan ya, gini. Dia bilang, aku dengar suatu suara, suara di malam hari. Dalam bahasa Arab, hatif itu suara di waktu malam. Suara itu di waktu sahur, menjelang supuh. Di situ ada suara al-ghaib memanggil-manggil, bagi orang yang, bukan orang yang terlelah tidur, tidur sebentar nih, hufatul bashar. Orang yang tidurnya, tidur ayam lah. Nah di sinilah tidurnya para pecinta, kalau pecinta itu tidurnya tidak terlalu nyenyak. Tapi kalau sampein yang suka ngorok-ngorok, belum jadi pecinta itu. Apalagi tidurnya yang banyak. Tidur banyak, makan banyak, ya belum jadi pecinta. Dibilang apa di situ? Eh bangun. Kalian, wahai pecinta, bawa gelas. Kak Sul Muna. Ini gelas ini, gelasnya pecinta. Syarat untuk mendapatkan cinta, itu harus punya gelas. Gelas pecinta. Dan syaratnya apa? Harus bangun tengah malam. Sahabat Buya, malam ini kita sedang memiliki gelas, pastikan gelas kita gelas yang kosong. Sehingga, makrifat Buya itu akan masuk dalam gelas kita. Gelas itu adalah simbol daripada hati kita. Bersihkan hatimu, kamu akan mendapatkan ilmu dan ma'rifat. Nah kemudian, berikutnya yang dikatakan di situ dalam rubahiyatul khayyam, jangan kau sibukkan hatimu dengan sesuatu yang sudah lewat. Sudah lewat. Kan di dalam gelombang cinta nanti bisa disarankan di situ ya. Saya nggak mau secara detail karena waktunya ya. Jangan kamu buat repot dirimu dengan sesuatu yang sudah lewat. Kemudian apa? Kamu nikmati saja yang sekarang ini. Kamu nikmati yang sekarang. Yang sekarang ini kamu nikmati. Ada kenikmatan-kenikmatan yang harus kamu lewati. Kemudian apa? Besok itu belum tahu apa yang terjadi. Itu gaib. Walyaumuli. Hari ini adalah harimu. Lakukan yang terbaik buat kamu. Dan berapa banyak orang kecewa karena dia terlalu mikirin masa lalunya. Masa lamponya. Ini kan disairnya gelombang cinta buya bagaimana seorang kekasih di sini yang masih mikirin kekasihnya yang nggak mikirin dia. Sementara ada kekasih yang memikirkan dia. Memberikan perhatian kepada dia. Dilupakan. Ini yang timbul kemudian kecewaan. Kemudian yang terakhir yang menarik di situ dalam salah satu baiknya dikatakan apa? Hari yang paling mengecewakan bagi pecinta itu yaitu Yaitu hari ketika aku tidak mencintai. Itulah hari yang paling mengecewakan bagi pecinta. Lalu itu saya pikir saya mengapresiasi sair-sair Buya gelombang cinta Buya ini dengan saya hubungkan dengan Ruba'iyatul Khayyam yang memang disitu mengisyaratkan terutama ya di halaman apa halaman sebelas yang disitu Buya menjelaskan titik lemah pecinta. Kalau Buya menyebutkan titik lemahnya pecinta yaitu ketergantungan kepada kekasih yang tidak mikirin dia saya ingin bertanya kepada Buya kalau titik kuatnya apa? Kalau disini ditanyakan titik lemahnya pecinta titik kuat pecinta itu apa? Sehingga pecinta tidak tersiksa karena cintanya. Kemudian pada halaman tiga pertanyaan ini pertanyaan saya pada halaman tiga kalau tidak salah Buya mengisyarat halaman tiga atau halaman berapa? Nanti bisa dicek halaman ya kalau tidak halaman tiga atau halaman empat itu Buya menjelaskan tentang sahabat yang apa sarat-sarat persahabatan yang membuat kita nyaman lah apa tadi juga disalahkan oleh Pak Didi tapi saya minta penjelasan lebih jauh daripada Buya bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari bersahabat dengan orang tapi kita punya tolak ukur sahabat yang bisa dipegang sahabat yang tidak bisa tidak mengecewakan kita sarat-sarat utamanya apa Buya? itu saya mohon penjelasan dari Buya apapun saya pikir luar biasa kalau mencinta pada malam hari ini kita banyak mengambil pelajaran Buya mengisyaratkan banyak apa yang terjadi di depan kita salah satu yang paling penting pelajaran dari apa yang disampaikan dalam puisinya Buya yang kalau mencintai saya tangkap adalah kita jangan bergantung kepada seseorang yang memang hanggang